Pengendara NMAX maling kabel PTKI Pria menggunakan motor NMAX terekam video maling kabel telepon milik PTKI. Aksi pencurian kabel PTKI itu diduga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Dalam video yang dibagikan akun Instagram terang underscore media terlihat seorang pria menaiki motor NMAX berwarna putih tengah membawa kabel yang ditaruh di pinggir jalan Ahmad Yani Surabaya persis samping rel kereta api. Kemudian, dari seberang, perekam video memanggil pria yang diduga maling kabel tersebut. Memakai bahasa Jawa pria itu bertanya kepada pengemudi motor NMAX tengah mencuri barang apa. Keduanya sempat berdebat dari seberang jalan raya. Pria tersebut terlihat sempat panik saat dipergoki warga menaikkan segulung kabel ke atas motor. Hal itu membuat motor NMAX terjatuh saat mau menaikkan kabel PTKI. Pak kabel siapa itu pak? Kenapa dibawa? Tanya perekam video yang diunggah Sabtu, 22 Oktober 2022. Pengendara motor NMAX berwarna putih itu pun terlihat kesal dengan perekam video. Menggunakan motornya, pengendara motor seperti hendak menabrak perekam video namun terhalang dengan trotoar yang tinggi. Usai gagal menabrak perekam video, pengendara motor NMAX yang diduga mencuri kabel PTKI kembali ke tempat gulungan kabel berada. Pria yang diduga mencuri kabel itu terus berupaya mengangkat gulungan kabel yang diduga milik PTKI. Perekam video terlihat tidak mau menyerah. Perekam video berteriak maling hingga sepeda motor yang ditumpangi dua orang pria lain berhenti. Perekam video pun meminta tolong pengendara lain agar menghentikan aksi terduga pencurian kabel tersebut. Tak laporin polisi loh kamu. Pak tolong ini pak maling kabel, maling kabel, maling, maling, kata perekam video. Melihat ada motor yang berhenti, pria bermotor NMAX itu kemudian panik dan langsung tancap gas. Suara teriakan maling pun menunggu di jalan Ahmad Yani kawasan Krontagi Siwalangkarto, Surabaya itu. Dijelaskan pengundang bahwa maling kabel telpon PTKI itu membuat warga sekitar yang terkena imbasnya.